Para Habib yang selalu bikin masalah, yang selalu bikin ulah, itu seharusnya atau semestinya dideportasi saja Bagi Anda yang setuju, yang pro untuk mereka dideportasi, silahkan komen pada kolom komentar Adanya Habib di negara kita, untuk bangsa ini sebenarnya lebih banyak maklumatnya daripada manfaatnya Kalau ada kata-kata yang pernah kita dengar, Indonesia jadi aman, jadi makmur, jadi sejahtera, itu berkat karena adanya Habib Itu hanya propaganda dari mereka Namun kenyataannya sebaliknya, Indonesia ini jadi riwuk, jadi ricoh karena mereka-mereka Tapi banyak yang mengatakan bahwa selama ini, Habib juga baik-baik kok Banyak yang alim-alim, mungkin saja demikian, sebagian orang nilainya Itu karena saat itu, belum waktunya mereka belak-belakan Nah karena saat sekarang ini mereka sudah merasa kuat, maka berani ngomong Berani bicara, berani terang-terangan, makanya banyak kita lihat Hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Ada yang mengklaim ini itu, pahlawan diklaim dari pihak mereka Makam-makam, dipalsukan, dan lain-lain ya Nah kalau itu dilakukan oleh oknum misalnya, alasan mereka begitu misalkan Nyatanya organisasi mereka cuma diam saja Tidak komentar bahwa mereka itu oknum Kalau memang betul dianggapnya itu hanyalah oknum Pasti organisasinya, yaitu Robita Alawiah pasti meregor Dan dipublikasikan kepada masyarakat Tetapi nyatanya juga diam saja Robita Alawiah Berarti memang mereka itu saling kerjasama Lempar batu sembi tangan Mereka saling bekerjasama Karena pada kenyataannya mereka itu Bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing Dan mereka telah struktur dan masif Jadi meskipun ada yang alim Itu hanya sederhana pura-pura Kenyataannya apa? Kenyataannya ada indikasi mereka ingin merebut negara kita Ini sudah banyak yang mengatakan Tidak cuma saya sendiri Banyak sudah yang mengatakan karasana ya indikasinya Karena Pak Alawiah ini ingin mendapok negara kita Makanya kita harus hasfada Nah kalau pandangan tidak mempercayainya Ya silahkan si Monggo Kersho Sebagai orang tua Saya mengingatkan Kalau nanti sudah terjadi Anda akan menyesal Saya orang tua Tidak lama lagi Belum tentu mersaingi panjang Kan kemana sih larinya Kalau orang itu Ya pasti meninggal Demikian juga saya Seandainya saya sudah tidak ada Sudah mati Kalau hal ini Dalam kasus para Habib ini Anda adukkan Seandainya saya sudah tidak ada Mengenai kasus para Habib ini Dema dimiarkan saja Dan pada akhirnya Ternyata benar mereka bisa mencaplok negara kita Ya itu tadi Pak Alawiah ini akan menyesal Makanya saya Bicara Seperti apa yang telah dikatakan oleh Gus Kod Seandainya punya autoritas Punya kekuasaan Mereka-mereka itu akan saya Deportasi Dan hal ini semestinya Dan seharusnya mereka memang harus Dideportasi Makanya bagi Anda yang setuju Silahkan komen Pada kolom komentar Menurut saya Para Habib ini Ibaratnya itu Sebuah penyakit yang Menggerogoti bangsa ini Jadi jangan dibiarkan Sebelum Menjadi besar Nah kalau diadukkan Dibiarkan saja Ya tentunya Pada akhirnya Penyakit itu akan menjadi besar Dan Akan membahayakan Nah setelah tujuan mereka terjadi Sebagai bangsa ini Kalau tidak Mau menjegahnya Ya itu tadi Anda semuanya akan menyesal Seumur hidup Dan mungkin saja saat ini Sebagian ada yang menyalahkan saya Mengingatkan hal ini Tetapi ya Silahkan saja Saya hanya sedang mengingatkan Kalau Anda percaya Kalau tidak percaya Yang mengokerso Tetapi Kalau sudah kejadian Menyesal Seumur hidup Dan penyesalan itu Akan terasa Kalau sudah kejadian Kalau sebelumnya Memang rata-rata Mengacuhkan Makanya saya juga Heran Kenapa Pemerintah Diam saja Tidak ada Reaksi apa-apa Entah Apa sebabnya Lain halnya Kalau masalah-masalah Dari bangsa sendiri Terutama Mu'i itu Langsung saja Tertekatan Memberikan patwa Ini Mu'i juga Saya lihat Tidak bekerja Dan jembat Diam saja Atau mungkin Mereka sudah Kena pengaruh Dari Mahalawi ini Ya tidak tahu Saya Atau Apa takut Ya saya Tidak tahu Juga Makanya Saya hanya Sebenarnya Mengingatkan Dan pada Kenyataannya Mereka itu Banyak Magalud Yang daripada Manfaatnya Seperti Di dalam Paparan Guru Gembul Saat di RA kemarin Dan salah satunya Itu Meninggung Omongan Habib Bahar Yang Mengatakan Bahwa Satu orang Habib Lebih Mulia Daripada 70 orang BIA Lalu Saya melihat Di video itu Habib Bahar Menyanggahnya Dengan Semangat Yang tinggi Dengan Kata-kata Yang Menglegar Menglebar Di dalam Ngomongannya Di Youtube Itu menjelaskan Yang ngomong itu Bukan saya Kata Habib Bahar Yang ngomong itu Adalah Saya Habib Hasan Asindi Beliau Ditanya Lalu Menjelaskan Lebih Utama Mana Seorang Halim Dengan Syarif Begitu Kata Habib Bahar Nah Ini saja Sudah bisa Kita baca Mereka itu Sangat pandai Menguntar Balikan kata Sebab Sebab apa Kan itu Yang dijelaskan oleh Syahabil Hasan Asindi Kan Syarif Syarif itu Memang Keturunan dari Kandil Nabi Bukan Habib Kenapa Dibilokkan Kata-kata Orang Alim Dengan Syarif Menjadi Yai Yai Abaib Ini jelas-jelas Memutar Balikan Kata Memangnya Habib Itu Syarif Habib Itu Bukan Keturunan Nabi Wah Ternyata Sudah-sudah Ketauan Saat ini Kalau Syarif Memang Keturunan Nabi Syarif Maupun Syed Itu Memang Nurian Nabi Nah Kata-kata Yang Dijelaskan oleh Syarif Hassan Assin Telah Diprintir Oleh Baris Pinsmit Untuk Kepentingannya Sendiri Jadi Ini Kan Mereka-mereka Itu Tidak ada Gunaannya Ada Lagi Itu Imam Munyil Selalu Provokasi Selalu Mengompor Ngompori Itu Kan Asah Pedangu Asah Teluretmu Ayo Kita Serbu Disana Ada PKI Itu Kita Lihat Videonya Ada Seperti Itu Mengatakannya Yang PKI Itu Siapa Aydid Itu Ketua Umum PKI Dan Aydid Itu Bahlawi Musa Juga Bahlawi Jadi Ini Kan Imperasinya Maling Teriak Maling Maka Kata Saya Sedang Lagi Saya Lagi Habib Ini Lebih Bagus Dibuang Saja Dari Negara Kita Karena Selalu Bikin Rusuk Selalu Bikin Onar Bukan Seperti Apa yang Dikatakan Propagandanya Itu Bikin Aman Mahmud Sejahtera Bohong Nonsen Itu Itu Hanya Propaganda Maka Impuan Saya Ini Bagi Yang Setuju Yang Pro Sekir Lagi Silahkan Komen Pada Kolom Komentar Dan Memang Saya Hanya Bisa Sedar Ngomong Karena Tidak Punya Autorita Kepuasaan Makanya Ada Yang Menantang Itu Seorang Habib Pelangkan Kalau Memang Bisa Itu Ada Dulu Videonya Tapi Pada Yang Ngomong Seperti Itu Ya Memang Kenyataannya Sampai Sekarang Kita Hanya Bisa Ngomong Di Media Sosial Apalagi Kalau Kita Cuma Diam Ngomong Aja Tidengar Oleh Warta Bangsa Tentunya Makanya Jumlah Anda Semuanya Tergugah Bagaimana Caranya Mengatasi Perihal Para Habib Ini Yang Selalu Mengacu Membuat Onar Membuat Masalah Pada Paksa Ini Kalau Sebagian Memang Ada Yang Alim Ya Saya Katakan Mereka Itu Bekerja Sesuai Ponsinya Masing-masing Tapi Sebenarnya Mereka Saling Bekerja Sama Mereka Telah Struktur Dan Masih Menjalankan Sebagai Perannya Masing-masing Saya Rasa Tidak Pendang Lebar Mengenai Anda Pertaya Ataupun Tidaknya Tentang Ngomong Saya Ini Yang Mongok So Saya Anda Sedang Mengatkan Jangan Sampai Pendengar Semuanya Menyesal Di Kemudian Hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Walahmatullahi Terima kasih telah menonton